Oke, welcome to TotalPolitik Jumpa lagi di konten ngomong sendiri Kali ini gue ingin membahas soal pelaporan dari Dua putra presiden Yaitu Kaisang Pangarap dan Gibran Raka Bumi Raka Yang dilaporkan ke KPK Karena terkait dengan tindak pidana korupsi Yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi Yang dilaporkan oleh seorang pengamat politik Analis politik Yang juga dosen di UNJ Ya, dosen pendidikan sosiologi Dan juga seorang mantan aktivis 98 Yaitu Ubaidillah Bandung Ya, kenapa gue tadi membahas background dari pelapornya sendiri Bang Ubaidillah Bandung ini Bang Ubaidillah Bandung ini adalah seorang pengamat politik Yang memang stand posisinya dari awal memang Kritis kepada pemerintahan Jokowi Ya, jadi memang dari awal beliau adalah seorang Komentator yang juga menjalankan fungsi sebagai Bisa kita katakan watchdog gitu ya Yang memberikan pandangan-pandangan kritis Yang memberikan upaya-upaya kontrol terhadap pemerintahan Jokowi Dan gue gak tau kenapa di artikel-artikel berita juga disebutkan bahwa beliau adalah seorang aktivis 98 Yang mana maksud gue gini Memang beliau aktivis 98 tapi itu kan sudah branding yang sudah lama sekali beliau punya gitu Sementara branding terbarunya ya analis politik Ya, seorang pakar politik, pengamat politik gitu Yang mengamati bagaimana kekuasaan ini berjalan gitu Nah, gue gak tau kenapa atribusi mantan aktivis 98 ini menjadi relevan Dimasukkan ke dalam siapa pelapor ini kepada sosok Bang Ubay ini Apakah itu memang dari medianya yang ingin memberikan value added terhadap news spec pemberitaan itu Atau memang itu atas permintaan dari pihaknya Bang Ubay sendiri Nama aktivis 98 ini dimasukkan agar posisinya sebagai seorang yang kritis gitu Itu kelompok kritis yang melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan itu semakin legitimate gitu Oke, ini kasus ini adalah dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Yang mana menurut Bang Ubay adanya keterlibatan anak-anak presiden ini Yaitu Kaisang dan Gibran di dalam PTSM Sebuah PT yang merupakan holding gitu punya grup Yang merupakan grup dari PT BMH, bukan BHM Bambang Harimurti itu kakek segala tau beda dengan PT BMH Yang mana PT BMH ini terlibat dalam kebakaran hutan Yang pernah digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup Yaitu ganti rugi kepada negara sebesar 7,8 triliun Namun cuma dikabulkan oleh Mahkamah Agung sebesar 78 miliar rupiah Nah jadi memang ini adalah sebuah kasus perdata gitu ya Ganti rugi kepada negara Dan kita tau bahwa keluarga Pak Jokowi memang Adalah keluarga yang pengusaha di bidang kayu dan perhutanan Kan memang dulu brandingnya beliau kan tukang mebel, tukang kayu gitu Memang ini sangat dekat sektor usahanya dengan Pak Jokowi dan keluarga gitu Nah di sisi lain memang Bang Ubay ini adalah seorang critical figure gitu ya Mengkritisi pemerintahan dan dia juga kerap terlibat dalam Berbagai macam kegiatan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Misalnya tim seleksi gubernur DKI Bang Ubay diajak dilibatkan oleh PKS menjadi tim penilai Dan mungkin ya gue duga pasti ada kedekatan emosional satu sama lain gitu Yang mana karena UNJ sendiri sebagai sebuah kampus juga sangat memiliki tradisi dakwah kampus Yang sangat dekat dengan Partai PKS gitu yang sangat panjang ceritanya gitu Jadi gue sangat tidak heran gitu bagaimana Bang Ubay ini mengambil posisi yang berseberangan dengan pemerintah Dan kritis terhadap pemerintah dan Ini salah satu kontroversi yang sempat dilakukan oleh Bang Ubay itu melaporkan Gibran dan Kaisang Nah dari laporan tersebut semua pihak sudah menanggapi Pihak Gibran sendiri yang menanggapi Pak Wali Kota menanggapi bahwa Ya silahkan aja buktikan kalau ada memang bukti keterlibatan kami di dalam Tindak pidana pencucian uang ini silahkan diproses ya Saya siap dipanggil KPK gitu Jadi Pak Wali Kota Solo Gibran sudah menyatakan diri untuk siap diperiksa Kalau ada memang bukti-bukti yang menguatkan dan bukti-bukti yang Yang mengarah kepada keterlibatan Gibran dan Kaisang Di dalam tindak pidana korupsi atau TPPU ini gitu Nah dari pihak KPK sendiri juga sudah menanggapi bahwa KPK menilai kalau misalnya memang ini terkait dengan tupoksi dan kewenangan KPK KPK akan ambil tindakan dan KPK akan benar-benar akan menyelidiki Dan mengusut laporan dari Bank Ubay ini Yang mana di KPK sendiri itu memang ada mekanisme pelaporan langsung dari masyarakat gitu Nah jadi ini yang petanya yang terjadi dalam kasus ini Dan kita nggak tahu bagaimana penilaian KPK terhadap kasus ini Apakah akan dilanjutkan atau akan dibiarkan begitu saja pelaporan ini Tapi ini menarik Paling tidak dalam minggu-minggu ini ada dua kali Pelaporan terhadap orang-orang kuat di negara ini oleh berbagai macam tokoh Ya terutama tokoh-tokoh yang memang punya posisi kritis terhadap pemerintah Dan dilaporkan ke KPK dengan berbagai macam bukti yang mereka punya Dengan berbagai macam argumentasi yang mereka punya gitu Nah kalau menurut gue di dalam kasus ini bahwa ada upaya pelaporan ini Memang ini sebagai sebuah ini menarik ya Sebagai sebuah atraksi politik jelang 2024 menarik Karena diskursus publik menjadi hidup Orang menjadi mengamati apa yang terjadi Orang mengamati berbagai macam keterlibatan, berbagai macam tokoh Namun ini sebagai diskursif action sangat baik Tapi di sisi lain Gue merasa tindakan-tindakan ini tidak akan merubah persepsi elite gitu Tidak akan merubah persepsi elite Tidak akan membuat elite mengambil keputusan-keputusan lain Ya karena memang ini masih terikat kepentingan yang ada satu sama lain gitu ya Tidak akan merubah posisi elite Ya tapi ini akan sebagai sebuah upaya akan memperkuat garis batas gitu Saya adalah kelompok yang berseberangan dengan pemerintah Dan juga saya akan mengawasi pemerintah gitu Dan gue curiga di jelang 2024 Orang kayak Bang Ubay ini akan go to politics lebih dalam gitu Akan terlibat lebih jauh di dalam berbagai macam aktivitas politik Ya sangat mungkin gitu Karena posisi yang diambil hari ini mengikuti polarisasi pemilih di Indonesia gitu Nah inilah yang gue lihat gitu Tapi kita gak tahu ya bagaimana kelanjutan dari kasus ini Kita berharap sih memang penegakan hukum Supremasi hukum di Indonesia menjadi semakin baik gitu ya Dan memang bekerja dengan seadil-adilnya Ini mengingatkan gue dengan apa yang terjadi dengan akhir Ode Baru dulu Tahun 90-an bagaimana keterlibatan anak-anaknya Pak Harto Di dalam banyak bisnis itu sangat disoroti oleh publik Ini nuansa yang ingin dimunculkan Gue ngerasa agak mirip-mirip gitu ya Bagaimana pemerintahan Jokowi ini anak-anaknya juga ikut bakuatur-bakuatur Itu yang nuansa yang ingin dimunculkan Ini persis seperti bagaimana Pak Harto di akhir-akhir pemerintahnya dulu Di tahun 90-an Yang mana orang mengatakan bahwa Pak Harto lebih cocok menjadi kepala keluarga Daripada kepala negara gitu Lebih suibuk menjadi kepala keluarga daripada kepala negara Karena banyak anak-anaknya yang ikut bermain gitu Itu yang nuansa yang mirip-mirip muncul dengan Kasusnya Gibran dan Kaisang yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun ini Ya dugaan TPPU ini Mungkin itu aja Sampai jumpa lagi di Ngomong Sendiri Berikutnya Da